Nah ini dia kue lapisnya siap dipotong ya teman-teman Assalamualaikum sahabat youtube Jumpa lagi dengan saya Bunda Nisa Kali ini Bunda Nisa mau membuat kue lapis tepung tapioca Apa saja bahan-bahannya simak terus videonya Jangan di skip-skip ya Oh ya ini ada santan 600 ml ya Ini adalah santan yang aku belinya 400 ml Jadi aku tambah air 200 ml jadi menjadi santannya 600 ml Santan instan ya teman-teman Oke kemudian disini ada tepung terigu satu gelas ya Aku pakai gelas mentega pendek mengukurnya Nah ini gelasnya ya Kemudian 2 gelas tepung tapioca Pakai gelas ini juga Kemudian ini 1 gelas pasir ya Eh 1 gelas gula pasir maksudnya Kemudian ada sedikit vanili Ada juga garam 1 sendok teh Kemudian 2 buah pewarna Pewarna makanan Aku pakai pewarna hijau dan merah tua Oke langsung saja kita masukkan 200 gram Atau 2 gelas tepung tapioca ke dalam santan 600 ml tadi ya teman-teman Kemudian kita masukkan pula tepung terigu 1 gelas Kedalam santan tadi Lalu kemudian kita masukkan juga gula pasirnya 1 gelas ya Ini dia kita masukkan 1 gelas Lalu kemudian kita masukkan juga vanili bersama garamnya tadi ya Ini dia kita masukkan Lalu kemudian kita aduk-aduk sampai rata ya Teman-teman juga kalau nggak mau bergerindil bisa pakai mixer ya Kalau nggak ya nggak apa-apa Disini aku nggak bergerindil pakai mixer Kemudian setelah itu kita bagi adonan menjadi 2 bagian Yang satu aku mau kasih warna merah tua tadi ya Dan satu bagian lagi aku kasih warna hijau ya teman-teman Jadi kita aduk sampai adonan Nah udah rata lalu kita siapkan loyangnya ya Loyangnya kita kasih minyak dulu ya Minyak terus kita panaskan dulu loyangnya Kita kasih minyak itu biar nggak leket ya teman-teman ya Jadi udah itu kita panaskan dulu ya Airnya udah mendidih loyangnya udah panas Baru kemudian nanti kita masukkan Kue lapisnya Nah ini dia loyangnya udah panas ya Kita aduk dulu sebelum dimasukkan Biar adonnya nggak mengedap gitu Nah kemudian kita masukkan rata Lalu kita tutup seperti ini ya Nah setelah 5 menit atau 3 menit lah ya Teman-teman setelah kayak gini Boleh dimasukkan adonan berikutnya ya Sebelumnya diaduk-aduk dulu seperti ini Biar adonnya tidak mengedap Lalu lakukan berulang-ulang Sampai adonannya habis atau sampai selesai Oke Oke Selamat menikmati Setelah adonan selesai dikukus semua Maka kukus lagi selama 30 menit ya Supaya adonannya lebih matang dan kuenya tidak mudah basi Iya lapisnya udah jadi ya teman-teman nih Kita tunggu dingin dulu nanti Kemudian baru kita iri Ini tadi yang atas itu adonannya Aku campurkan karena dia beli sedikit-sedikit Jadi aku campurkan Jadi dia seperti ini Oke sekurah lapisnya sudah siap potong ya Aku sengaja bikinnya tipis sedikit Sekarang kita siap potong kolonnya biasanya Bisanya dikasih Biasanya dikasih Bismillahirrahmanirrahim Ini baunya harum Baunya harum sekali Biasanya menurunkan guys Anti kota dia mentul dulu Mantap Biasa seperti ini Enak dengar Lapisan lapisannya Lapisannya gak lengket Mantul banget Makanya dia seperti ini Nah ini guys Kuehnya udah aku irisin Dia seperti ini Itu enak banget Kuris Rasanya kuris sekali Nah itu tadi resep kueh lapis Tepung tapioca Semoga bermanfaat buat teman-teman ya Sekian dulu video saya untuk hari ini Terima kasih buat yang sudah menonton Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Wabila itapik wal hidayah Wal ridha wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa